Intro Salam saudara, senang kembali jumpa di Abam Kita masuk episode 958 Mari Pak Andris kita mulai Baik Dari wanita usia 50 tahun Sudah menikah memiliki 3 anak Di Solo Shalom Bapak Erastus dan tim Yang saya hormati Saya PNS dari Solo Saya ingin bercerita dan mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Erastus Dan tim Tahun 2003 saya beribadah Di suatu gereja Tak lama kemudian kami sekeluarga Terlibat dalam pelayanan Di gereja tersebut Forship leader, firman, sekretaris gereja Dan ketua komisi wanita Anak-anak menjadi pemain musik Sedangkan suami menjadi ketua tim musik Tidak lama juga saya melihat Cara pengembalaan dan pengelolaan gereja yang tidak tepat Tidak mengutamakan kepentingan jemaat Firman yang hanya menina bobokan Namun tidak membangun Beberapa jemaat Beberapa jemaat memerlukan bantuan finansial Malah digunakan untuk keperluan yang kurang prioritas Ibu gembala yang emosional dalam menyampaikan firman Sehingga menyinggung perasaan jemaat Dan mengumbar keburukan Bapak Gembala Perilaku dan perkataan Bapak atau Ibu Gembala yang sering menyakiti hati jemaat Ketidaksediaan Bapak Gembala Untuk mengusahakan transport saat beribadah Ke rumah jemaat yang agak jauh Padahal mampu dan sebagainya Cukup banyak jemaat yang keluar dari gereja karena hal-hal ini Selama ini suami dan saya yang seolah-olah berfungsi sebagai gembala Menjadi tempat curhat Memotivasi Memberi bantuan Dan menghibur mereka saat dalam masalah Menyediakan sarana kendaraan saat beribadah ke tempat agak jauh Menyusut jadwal dan variasi kegiatan gereja Yang membuat jemaat bersemangat Menyampaikan firman yang membangun dan sebagainya Sebenarnya sudah lama kami tidak betah melihat praktik-praktik semacam itu Namun keberadaan jemaat yang kami rasa membutuhkan kamilah Yang membuat kami bertahan Sudah beberapa kali saya menyampaikan masukan Memasukkan terkait cara pengembalaan tersebut Namun tidak ada perubahan berarti Perbedaan cara pandang semakin mengerucut Sampai pada akhir tahun 2022 Kami diusir dari gereja tersebut Dimulai dengan tidak diperbolehkannya anak-anak kami melayani Digantinya jadwal saya dan suami menyampaikan firman Tanpa pemberitahuan kepada kami Dan kalimat dari Bapak Gembala Yang mempersilahkan untuk berpindah gereja Tanggal 1 Januari 2023 Kami berpamitan tidak lagi beribadah di gereja tersebut Hampir semua jemaat menangis Kami pun menangis Kebersamaan 20 tahun Sangat membekas di hati kami Namun kami sudah cukup lama mempersoalkan hal tersebut di hadapan Tuhan Kami sangat bersedih Namun harus berpisah Setelah perpisahan tersebut Beberapa jemaat memunjuk kami untuk kembali Karena tidak berhasil Akhirnya mereka meminta kami mengadakan persekutuan bersama mereka Mereka haus firman yang murni dan membangun Sampai saat ini persekutuan tersebut sudah berjalan menjadi 2 minggu sekali Dan saya beri nama House of Truth Dari Pak Eras tentunya Sementara itu Mereka masih beribadah di gereja semula Saat ini kami sudah beribadah di gereja lain Dan saya mulai melayani di gereja tersebut Terima kasih atas semuanya Pak Eras Bapak dan Gembalaku Beberapa kali dalam doa pagi Saya melihat Bapak kurang fit Saya selalu untuk Bapak Masih banyak yang membutuhkan pengajaran yang murni dari Bapak Termasuk saya Benih kecil yang menggeliat untuk bertumbuh Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Nanti dihubungi ya Anda tidak akan betah di gereja manapun Kalau sudah mendengar suara kebenaran Sudah sulit Anda kembangkan saja House of Truth itu Nanti bisa jadi gereja Kami akan membimbing dan menaungi Ada pun gereja Anda Yang Anda tinggalkan Yang bertangis-tangisan Cepat atau lambat itu akan makin Sepi Pasti Ya Tetaplah setia ikut kami Sebenarnya kami juga tidak butuh Tidak ambisi Mau punya banyak cabang Ya Tetapi kami punya beban bagaimana orang-orang Seperti Anda Betul-betul diarahkan ke langit baru pun baru Dengan kebenaran firman yang benar Oke Nanti akan dihubungi Dan memberkati Selanjutnya pria usia 47 tahun Menikah Memiliki dua anak di Surabaya Shalom Bapak Erastus Pak saya hendak bertanya Apakah dibenarkan Jika dalam kehidupan bertanya Apa Antara pengurus dan jemaat Jika ada perselisihan Ada istilah Kata bermain cantik Berpolitik Juga menyogok Atau menyuap pemerintah Dalam Kaitannya Mengurus surat-surat izin Terus terang Saya bingung menghadapi Kenyataan-kenyataan Seperti ini Pak Dimanakah nilai kejujuran Integritas Dan ketaatan Akan firman Tuhan Bagaimana saya harus Menyikapi dengan benar Hal ini Pak Karena dari hati Nurani saya Terus terang Saya tidak sependapat Dengan hal-hal di atas Saya mohon penjelasan Bapak Erastus Dan Bila tidak ditayangkan Di abam Tidak apa-apa Saya hanya mohon Dijawab saja pertanyaan saya Terima kasih banyak Pak Tuhan Yesus mengasihi Dan memberkati Pelayanan Bapak Erastus Amin Terima kasih Semua bentuk Sikap yang tidak tulus Sikap Yang berpolitik Diplomasi Yang dibuat-buat Menyogok Menyuap Tetap salah Keliru Nah memang Ada Kasus-kasus khusus Yang Tidak bisa Diurai Karena khusus Ya Seperti misalnya Sudara harus Membayar Pacak Anda harus Bayar Pacak Misalnya Anda harus Mengurus Surat izin Surat izin Harus diurus Dan membayar Harga yang Seharusnya Dibayarkan Tetapi Kalau kemudian Petugas Ingin Mendapatkan Sesuatu Yang lebih Dan dia Terus terang Itu perlu Dipertimbangkan Bukan Menyuap Yang penting Anda tidak Merugikan Negara Dan Tidak Melakukan Praktek-praktek Yang melanggar Hukum Tetapi Saya ingatkan Hal itu Itu akan merusak Merusak Individu Yang disebut Gratifikasi Tetapi Memang Di beberapa Kasus Ada yang disebut Unwritten Law Tugum yang Tidak Tertulis Dimanapun Sering Hal itu Ada Ya Seperti kita Kalau ke toilet Kita Kita beri 20 ribu Apa itu Gratifikasi Nah Kita harus Lihat Kasusnya Tetapi Segala Bentuk Ketidaktulusan Berpolitik Suap Tetap Dosa Dan tidak Boleh kita Lakukan Oke Teruskan Selanjutnya Wanita Usia 31 tahun Single Di Surabaya Shalom Pak Erastus Terima kasih Banyak Pak Erastus Sudah Menjawab Pertanyaan Saya Dan Saya Minta Maaf Banyak Banyak Kalau Ada Pertanyaan Saya Yang Aneh Saya Mohon Izin Lagi Pak Erastus Saya Mau Tanya Lagi Tentang Firman Yohanes 20 Ayat 23 Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Dan Jikalau Kamu Menyatakan Dosa Orang Tetap Ada Dosanya Tetap Ada Dan Matius 7 Ayat 6 Jangan Kamu Memberikan Barang Yang Kudus Kepada Anjing Dan Jangan Kamu Melemparkan Mutiaramu Kepada Babi Supaya Jangan Diinjak Injak Dengan Kakinya Lalu Ia Berbalik Mengoyak Kamu Itu Juga Maksudnya Bagaimana Terima Kasih Banyak Tuhan Yang Berkati Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Itu Artinya Kita Bisa Memaafkan Orang Berdasarkan Dasar Dasar Pengempunan Jadi Kalau Ada Orang Berbuat Salah Kepada Anda Anda Mengatakan Ya Saya Maafkan Tapi Ada Orang Yang Jahat Sekali Yang Kita Tahu Bahwa Orang Ini Tidak Mungkin Jadi Baik Atau Roh Kudus Pimpin Orang Ini Tidak Akan Pernah Jadi Baik Kita Punya Nurhan Dan Roh Kudus Pimpin Tetap Dosanya Lalu Betul Jelas Jangan Kau Memberikan Barang Yang Kudus Maksudnya Adalah Jangan Kita Mengucapkan Ferman Kata Kata Nasihat Apa Yang Baik Kepada Orang Yang Memang Tidak Mau Mendengar Atau Menolak Atau Merendahkan Kita Itu Yang Tidak Boleh Ya Jelas Ya Oke Yang tadi Soal Toilet Aku Masih Terganggu Jadi Kalau Kita Di Restroom Itu Misalnya Di toilet Tadi Saya Menyebut Tapi Saya Belum Ngomong Ada Toilet Toilet Yang Memang Melarang Petugas Terima Uang Lalu Ada Yang Seperti Ini Khusus Untuk Yang Disable Begitu Ya Kita kan Seringkan Membawa Orang Tua Ke situ Dan Dilarang Memberi Tip Tapi Kadang-kadang Kita Tergerak Memberi Nah Itu Juga Harus Dipertimbangkan Apakah Itu Salah Atau Tidak Tapi Kalau Yang Namanya Swap Bagaimanapun Saya Tidak Setuju Sokot Tidak Setuju Berpolitik Juga Tidak Boleh Apalagi Di Limuan Kereja Jelas Tidak Boleh Kita Restrik Mengatakan Tidak Tapi Kalau Kita Misalnya Di Tempat Parkir Kita Sudah Membayar Tiga Parkir Tidak Ada Salahnya Tambah 5.000 10.000 20.000 Dan Itu Biasa Saya Lakukan Kadang-kadang Orang Bidang Aduh Maaf Enggak Enak Mungkin Jarang Orang Memberi Sebaiknya Kita Memberi Dan Itu Bukan Suap Itu Bukan Sokok Jangan Dipahami Itu Sokok Atau Suap Itu Kemorahan Kita Oke Supaya Kita Orang Kristen Jadi Berkat Dimanapun Kita Berada Oke Cukup Teruskan Selanjutnya dari pria Usia 45 tahun Sudah menikah Seorang karyawan Dari Solo Jawa Tengah Malam Pak Erastus Saya ada pertanyaan Begini Pak Pak Erastus Pernah Bilang Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua Menunggu Genapnya Orang-orang Yang hidup Suci Atau Sesuai Kriteria Korpus Delicti Setelah Genap Baru Tuhan Datang Apa Mungkin Orang-orang Yang seperti Itu Ada Dalam Jumlah Yang sesuai Yang Diinginkan Tuhan Contoh Pak Erastus Para Robo Gereja Katolik Orang-orang Kristen Yang teruji Dan lain-lain Apa Bisa Terpenuhi Sedang Dunia Semakin Jahat Tidak Adil Dan Tragis Tidak Tuhan Tahu Dan Bermurah Hati Agar Penderitaan Manusia Tidak Berkepanjangan Di dunia Ini Kenapa Tuhan Seperti Mengulur Waktu Semakin Panjang Waktunya Semakin Menderita Kita Manusia Dan Bertambah Banyak Yang terjatuh Dalam dosa Karena Banyak Faktor Bisa faktor Ekonomi Takhta Wanita Dan lain-lain Tolong Saya Diberi Penjelasan Yang Detil Pak Terima Kasih Jumlah Korpus Delikti Itu Mister Itu Rahasia Tetapi Saya Ingatkan Kita Harus Berpikir Kita Orang Terakhir Yang Ditunggu Nah Kepada Bapak Ini Tolong Dikirim Korpus Delikti Supaya Dia Bisa Lebih Memahami Apa Namanya Kebenaran Tentang Korpus Delikti Oke Teruskan Selanjutnya Dari Wanita Usia 42 Tahun Sudah Menikah Memiliki Dua Anak Di Jakarta Selatan Shalom Pak Eras Kali ini Saya Sebenarnya Ingin Menceritakan Masalah Hidup Saya Tapi Kok Seperti Tidak Bisa Saya Tumpahkan Melalui Tulisan Ini Saking Saya Merasa Sudah Tidak Tahu Memulai Dari Mana Namun Saya Tergerak Untuk Membagikan Berkat Yang Saya Dapat Dari Berusaha Taat Mengikuti Ajaran Tuhan Yesus Melalui Pak Erastus Yang Bapak Ajarkan Kepada Kami Selama Ini Arti Sebuah Pepatah Sengsara Membawa Nikmat Atau Silent Treatment Saya Menghadapi Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Ubah Hal-hal Diluar Kendali Dan Kemampuan Kita Satu-satunya Cara Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Diam Diam Dan Diam Waktu Mempraktekannya Terasa Sangat Merobek Hati Seperti Tersayat-sayat Sakitnya Minta Ampun Tapi Efeknya Setelah Itu Ternyata Luar Biasa Damai Sejahtera Yang Melampaui Segala Akal Itu Bisa Dirasakan Seperti Disiram Dari Atas Kepala Sampai Ujung Kaki Dan Seketika Sakit Hati Yang Tersayat Itu Pun Tidak Ada Lagi Ibaratnya Seperti Sedang Melakukan Aku Puntur Saat Prosesnya Sakit Ditusuk-tusuk Apalagi Kalau Pas Kena Titik Sarafnya Itu Bisa Bergetar Dan Sakit Tapi Setelahnya Rasanya Plong Dan Enak Sekali Melalui Proses Itu Rasanya Berat Ya Pak Betul-betul Seperti Orang Bodoh Namun Kalau Kita Diam Berserah Dan Tidak Bersungut Saat Saya Mempraktekan Ini Berkali-kali Ada Saat Dimana Ketika Saya Berdoa Ada Ayat Alkitab Yang Ditaruh Di Hati Saya Yaitu Yesaya 53 Ayat Dia Dianiaya Tetapi Dia Memberikan Diri Ditindas Dan Tidak Membuka Mulutnya Seperti Anak Domba Yang Dibawa Kepembantaian Seperti Induk Domba Yang Keluh Di Depan Orang-orang Yang Menggunting Bulunya Ia Tidak Membuka Mulutnya Terima Kasih Banyak Pak Eras Karena Pak Eras Selalu Mengingatkan Kami Untuk Selalu Tidak Membuka Mulut Jika Menghadapi Masalah Yang Di Luar Kemampuan Kita Dan Jangan Fokus Pada Masalah Masalah Dunia Karena Semua Akan Berakhir Pada Waktunya Bisa Dilewati Itu Kata-kata Bapak Yang Selalu Saya Ucapkan Ketika Saya Berhasil Mempraktekan Diam Itu Terima Kasih Pak Eras Kiranya Allah Yahweh Selalu Memberikan Hikmat Marifatnya Kepada Bapak Sehingga Kami Pun Bisa Mengikuti Teladan Bapak Sebagai Bapak Rohani Kami Bapak Bapak Sungguh Sebuah Kitab Yang Terbuka Yang Bisa Kami Baca Sungguh Kiranya Bapak Diberi Umur Panjang Untuk Selalu Bisa Membawa Kami Kedalam Langit Baru Bumi Baru Bapak Tolong Doakan Saya Agar Saya Tetap Kuat Menghadapi Masalah Masalah Saya Saya Tahu Setiap Kejadian Dalam Hidup Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Pasti Ada Tujuannya Namun Serangan Kuasa Gelap Secara Masif Melalui Orang-orang Sekitar Sungguh Terasa Semakin Menekan Kadang Saya Merasa Lelah Pak Seperti Melewati Lembah Kekelaman Selalu Saja Ada Air Mata Dalam Setiap Doa Saya Ya Tapi Ingat Bisa Dilewati Dan Semua Mendatangkan Kebaikan Itu Berkat Abadi Yang Menyempurnakan Kita Tapi Saya Tidak Ingin Iblis Memanfaatkan Kelelahan Saya Untuk Menjadi Celah Dia Masuk Dan Menghancurkan Pertahanan Yang Sudah Saya Bangun Satu Per Satu Amin Peperangan Rohani Ini Sungguh Nyata Ya Pak Melelahkan Sangat Melelahkan Walaupun Saya Masih Belum Sempurna Seperti Yang Pak Eras Selalu Bilang Jangan Hanya Berproses Tapi Harus Ada Progres Juga Kalau Selalu Proses Terus Tapi Tidak Ada Progres Berarti Kita Tidak Cukup Berusaha Untuk Menjadi Sempurna Kamu Kurang Militan Saya Seperti Tertampar Saat Bapak Berkata Seperti Itu Selama Ini Saya Masih Santai Santai Kurang Berlari Kencang Doakan Doakan Pak Agar Saya Bisa Berlari Dan Sanggup Membawa Orang-orang Yang Saya Kasihi Juga Ke Langit Baru Bumi Baru Doakan Saya Pak Erastus Walaupun Saya Tidak Menceritakan Masalah Saya Tapi Saya Tahu Allah Yahweh Mengerti Setiap Tetesan Air Mata Dan Permohonan Saya Saya Sungguh Bersyukur Saya Berada Di Tempat Yang Tepat Dan Berjalan Di Oke Anda Orang Yang Dipilih Tuhan Anda Sedang Berjalan Di Track Yang Benar On The Right Track Jalan Terus Memang Begitu Prosesnya Cuma Ada Satu Yang Saya Lihat Saya Teropong Bahwa Anda Tidak Maksimal Benar Kalau Ibarat 100 Itu Anda 70 75 80 Bisa 60 Ayo Kita Maksimalkan Dan bagaimana Kita bisa Memaksimalkan Itu tergantung Kita punya Niat Bakar Niatmu Bakar Tekadmu Untuk Lebih Bersungguh Sungguh Guna Pertumbuhan Iman Selamat Berjuang Baik Selanjutnya Dari wanita Usia 25 Tahun Masih single Di Sumatera Utara Shalom Omeras Dan Tim Abam Semoga Selalu Dalam Keadaan Sehat Badan Dan Sehat Rohani Amin Saya Cuma Mau Sampaikan Terima Kasih Untuk Setiap Firman Yang Om Eras Sampaikan Melalui Truth ID Saya Sangat Salud Sama Om Eras Setiap Doa Pagi Gak Pernah Atau Jarang Menguap Kalau Saya Om Aduh Padahal Udah Fokus Banget Nih Om Tapi Mau Sampai Sepuluh Kali Tapi Mau Sampai Sepuluh Kali Menguap Ada Tips Gak Ada Tips Dan Trik Gak Ya Om Biar Saya Gak Menguap Padahal Saya Sudah Tidur Cukup Dan Gak Pernah Begadang Terus Nih Om Saya Mau Memulai Baca Alkitab Apakah Saya Terlambat Om Kalau Belum Kira-kira Saya Mulai Dari Kitab Apa Ya Om Mulai Dari Kitab Dari Matius Markus Lukas Yohanes Apakah Harus Dari Kejadian Sampai Wahyu Mungkin Dari Injil Dulu Saja Dari Injil Ya Terus Tadi Apa Yang Oke Jadi Supaya Gak Ngantuk Ya Ya Mesti Semangat Sediakan Waktu Memang Untuk Berdoa Lalu Kalau Kita Ngantuk Kita Menyembah Kiatnya Menyembah Kalau Saya Sering Bukan Cuci Muka Bisa Mandi Dulu Jadi Segar Dengan Mandi Segar Kita Tidak Ngantuk Ya Oke Cukup Terus Selanjutnya Wanita Usia 34 tahun Belum Menikah Dari Pangkal Pinang Shalom Bapak Rohani Yang Terkasih Dan Tim Abam Puji Syukur Kepada Tuhan Yesus Bisa Dipertemukan Langsung Dengan Bapak Sewaktu Ibadah Di GSKI Pluit Bapak Adalah Seorang Yang Berarti Buat Kemajuan Rohani Saya Sewaktu Doa Pagi Di Hari Minggu Firman Kebenaran Yang Diberitakan Itu Saya Merasa Langsung Tertuju Kepada Saya Semalam Kami Sudah Merencanakan Untuk Beribadah Di GSKI Pluit Terima 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 kekuatan yang dari Tuhan untuk melewati masalah saya terima kasih buat kasih dan pelayanannya Pak, kami sekeluarga baru lima bulan terhubung dengan suara kebenaran kami sangat diberkati dengan kebenaran firman yang diberikan bagi hidup saya dan keluarga dengan level kebenaran yang semakin ditingkatkan, semangat terus Pak dan diberikan kesehatan sehingga bisa fokus memberitakan kebenaran buat banyak orang Pak, bolehkah kami minta file pdf logos, monoteisme dan buku lainnya, kami mengasihi Bapak Eras beserta keluarga terima kasih aku jadi ingat ini baru ketemu minggu ini di Pluit biasanya saya datangnya kan jam 9.30 kali itu jam 9 saya datang, dan herannya saya kok pengen jalan ke tengah jalan ke dalam gereja belum banyak orang dan kok saya mau mendekati itu orang ya makanya luar biasa saya tanya dari mana Pangkal Pinang makanya saya peluk dia nangis kalau tidak salah wanita ini menangis saya peluk saya berkati dia Tuhan itu luar biasa ya kok saya bisa-bisanya saya mestinya kan ada di ini di ruang tunggu pendeta ada ruang tunggu pendeta kita ngobrol dengan gembala dengan aktivis tapi kok saya pengen masuk lalu mendekati mereka mereka yang datang dari Pangkal Pinang ya kita kirim ya bukunya ya untuk ini Yuliani namanya ya ya Pak oke Tuhan berkati Yuliani we love you oke teruskan selanjutnya pria 42 tahun sudah menikah memiliki 2 anak dari Tangerang Selatan kami menikah 14 tahun istri saya suka selingkuh dan istri saya ketahuan selingkuh untuk yang kesekian kalinya sampai jinah belakangan dalam catatan harian saat berhubungan badan dengan saya istri saya membayangkan selingkuhannya saat orgasme perasaan saya hancur saya tidak tahu saya harus bagaimana ketika saya belajar bertekun berdoa dan puasa tapi semakin dibukakan kalau istri saya sudah tidak peduli akan saya saat saya minta diceraikan tapi ada suara datang dengan keras dalam hati saat saya berdoa terus hadir untuk terus hadir untuk bertahan saya harus bagaimana Pak Pendeta saat ini kami satu atap akan tetapi pisah ranjang terima kasih Tuhan memberkatimu atas setiap pelayanan Pendeta Erastus ini namanya kok namalah perempuan ya iya depannya iya oke istrimu itu sakit mungkin ada kelainan seks jadi kamu menikah dengan orang yang memiliki keadaan tidak sehat jiwanya jadi yang kamu lakukan sekarang adalah bagaimana mengobati dia kamu harus memandang dia seperti pasien demi anak-anak kamu saya masih melihat kemungkinan dia bertobat jadi kamu sabar jangan sakit hati karena kamu harus mempertahankan rumah tangga demi anak-anak kamu harus hidup suci kamu harus bertahan terus dan sampai istrim bertobat dan diubahkan dan anak-anakmu pun ikut diberkati hari esok tapi kalau kamu cerai anak-anakmu jadi rusak kamu akan sangat menyesal ayo pikul salib ya berdarah-darah demi kemuliaan Allah demi keselamatan keluarga oke jelas kita teruskan selanjutnya dari wanita usia 20 tahun single di Jawa Timur shalom pak dia kuliah di salah satu STT di Jawa Timur dan saya anak ketiga dari tujuh bersaudara saya mau bertanya yang pertama bagaimana cara menyembuhkan luka masa lalu yang kedua bagaimana cara supaya saya mengalami perubahan di STT di kuliah yang ada pada saya hari ini karena selama saya ada di selama saya ada di alami perubahan nah ini dia ini yang menjadi masalah kami di STT ekumeni kalau hanya diajar pengetahuan tidak akan berubah maka kami wajibkan mereka doa setiap hari paling tidak 30 menit ada pelajaran-pelajaran yang membimbing mereka dalam karakter building kami mengadakan doa puasa pelepasan counseling pribadi karena itu yang lebih penting dari pengetahuan itu oleh STT ekumeni nah mengenai luka masa lalumu kamu membutuhkan seorang counselor yang membimbing tapi kalau kamu tidak butuh concern bisa kamu rajin berdoa tiap hari jam 5 bersama saya punya doa pribadi jam doa pribadi mendengarkan khutbah yang saya sampaikan kamu akan membangun cara berpikir yang benar lalu kamu akan mengalami kesembuhan oke lari luka patin Tuhan berkati sampai jumpa di episode yang akan datang 9.59 selamat menikmati